hai assalamualaikum welcome back my youtube channel teman-teman sekalian ketemu lagi di youtube aku di umifadila subhi udah lama banget aku gak ngonten gak ngisi video-video yang bermanfaat kali ini aku mau nebus semua itu jadi ini ada satu video yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman terutama teman-teman yang masih galau ingin memilih jalur PNS atau P3K untuk menaklukan ASN 2021 ini jadi di video ini cukup menjadi solusi dan rekomendasi teman-teman untuk memilih ya mana yang sesuai dengan teman-teman mana yang sesuai dengan minat teman-teman dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yuk sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu perbedaan dari PNS dan P3K sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share-nya nanti di musim PNS ini mungkin aku akan banyak berbagi terkait dengan informasi-informasi tentang PNS dan P3K terkait dengan pengalaman-pengalaman aku juga selama sebelum dan sesudah menjadi PNS kemudian juga mungkin kalau sempat ya aku akan menemani kalian untuk belajar beberapa tes ya TKP kemudian TU dan juga TWK ya yang nantinya teman-teman bisa mendapat pengalaman dari tes-tes yang kemarin aku lalui ya nanti ada beberapa trik-trik lah ya nanti kita lihat oke teman-teman langsung aja ini aku mau memberikan video yang cukup singkat ya jadi di awali dari 2021 jadi ASN kalian pasti bisa nah ini ada salah satu motivasi aku untuk kalian ya jadi kalian aku yakin pasti bisa untuk menaklukan tes ASN di 2021 ini ya teman-teman ya seperti aku ya jadi mudah-mudahan kalian nanti bisa secepatnya nyusul ya karena aku juga kemarin alhamdulillah masuk dalam PNS Kementerian Agama ya tahun 2018 ya jadi di tahun 2021 ini mudah-mudahan yang nonton semuanya pada diketerimain ya jadi ASN lewat jalur P3K ataupun lewat jalur PNS amin ya oke next disini berasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 terkait dengan aparatur sipil negara ya ini di ternyata ASN itu dibagi menjadi dua yaitu PNS dan juga P3K yang mana PNS dan P3K ini tentu ada perbedaannya dilihat dari deskripsinya PNS adalah pegawai ASN di tingkat diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepergawaian dan memiliki NIP jadi disini dapat digarisbawai teman-teman pegawai tetap ya jadi PNS itu adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepergawaian dan memiliki NIP nah coba kita lihat di P3K nya di P3K ini dia memiliki deskripsi bahwa P3K adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepergawaian sesuai dengan kebutuhan jadi disini P3K ini yang membedakan dengan PNS didasarkan dari deskripsinya itu adalah kalau PNS ini pegawai tetap kemudian kalau P3K ini adalah pegawai dengan perjanjian kerja nah apa itu pegawai dengan perjanjian kerja nanti selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut nah PNS dan P3K selain berbeda dalam hal deskripsi ya ini ternyata dia juga memiliki kesamaan dalam hal fungsi tugas dan peran ya fungsinya keduanya ini memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa sedangkan memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik memberikan pelayanan publik dan memperat persatuan-kesatuan sedangkan peranannya adalah perencana, pelaksana, pengawas dan penyelenggara tugas umum, pemerintahan dan juga pembangunan nah ini fungsi tugas dan peran dari PNS dan P3K selaku pegawai ASN ini sama nah berikutnya terkait dengan hak dan kewajipan untuk hak antara PNS dan P3K ini tentu berbeda sedangkan untuk kewajipannya ini sama kita lihat dari hak PNS PNS itu nanti kalau kalian keterima di PNS kalian akan mendapatkan hak gaji, tunjangan dan juga fasilitas cuti, jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua perlindungan dan juga pengembangan kompetensi sedangkan pada pegawai P3K ASN P3K ketika kalian sudah keterima nanti kalian akan mendapatkan gaji dan tunjangan tanpa fasilitas cuti kalian peroleh perlindungan juga kalian peroleh pengembangan kompetensi juga kalian peroleh tapi jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu tidak kalian peroleh kalau kalian lolos P3K jadi dari sini ada dua poin yang berbeda ya terkait dengan fasilitas dan juga jaminan pensiun di P3K tidak memiliki kemudian terkait dengan kewajipan PNS dan P3K ini memiliki kewajipan yang sama ya yaitu apa aja sih pertama setia dan taat pada Pancasila undang-undang dasar 45 NKRI dan juga pemerintahan yang sah yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang selanjutnya mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan berikutnya menunjukkan integritas dan keteladalan menyimpan rahasia dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh NKRI jadi di poin terakhir ini ini termasuk kewajipan teman-teman jadi dari kesekian kewajipan ini mungkin yang perlu teman-teman persiapkan mentalnya itu adalah kesiapan teman-teman dalam diletakkan di seluruh NKRI ya sama kayak aku kemarin aku tuh daftar di Gementerian Agama Provinsi Jawa Timur aku ini dari Mojokerto teman-teman kemudian aku ternyata ditempatkan di Kabupaten Tuban masih Alhamdulillah sih masih satu Jawa Timur ya tapi jauh juga luayan nah ini adalah bentuk dari pelaksanaan kewajipan jadi harus mau ya ditempatkan di seluruh NKRI jadi kita tidak punya kebebasan secara bebas untuk memilih ya seperti itu teman-teman jadi itulah konsekuensi atau kewajipan yang harus teman-teman lakukan selama teman-teman masih mempunyai cita-cita untuk menjadi ASN dalam jalur PNS ataupun P3K masih semangat gak ini kira-kira denger kewajipannya yang seperti ini aku rasa semangat ya gak ada salahnya ya gak ada buruknya semua kewajipan yang tertera di sini itu semuanya baik ya teman-teman next ya nah perbedaan PNS dan P3K juga kalian bisa lihat di manajemen PNS dan P3K ya yang pertama kita tengok ya sebelah sini ini adalah manajemen PNS sedangkan yang sebelah sini adalah manajemen P3K kita bandingkan per poin ya teman-teman yang pertama PNS menduduki jabatan pemerintahan P3K pun juga demikian ya menduduki jabatan pemerintahan yang kedua PNS mengisi seluruh jabatan ASN sedangkan kalau P3K jabatan ASN yang dapat diisi itu hanya jabatan fungsional dan jabatan madia dan utama tertentu jadi tidak seluruhnya ya kemudian yang ketiga kalau PNS itu berstatus sebagai pegawai tetap sedangkan kalau P3K seperti yang saya bilang tadi diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi jadi kalau di instansi yang teman-teman tempati itu dia masih memiliki kebutuhan apa namanya terkait dengan teman-teman berarti nanti teman-teman juga akan diberikan perjanjian kerja yang panjang nah intinya seperti itu kemudian memiliki NIP secara nasional untuk PNS sedangkan P3K-nya pun juga demikian yang PNS melaksanakan tugas pemerintahan P3K-nya pun juga melaksanakan tugas pemerintahan nah pada poin 6 ini yang sangat membedakan ya teman-teman jadi kalau PNS itu usia paling rendah itu 18 tahun dan paling tinggi itu adalah 35 tahun sedangkan kalau P3K usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun atau 58 tahun nah ini itu bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman kira-kira kalau teman-teman umurnya masih 18 sampai 35 tahun nah ya saya rekomendasikan untuk daftar yang PNS ya karena masih ada kesempatan untuk mendaftarkan PNS agar mendapatkan haknya yang lumayan banyak tadi itu ya tapi kalau teman-teman mungkin ya usianya itu di atas 35 tahun atau bahkan mau menuju ke pensiun tidak ada salahnya untuk berjuang ke P3K-nya karena di P3K ini batas usianya itu cukup tinggi yaitu 1 tahun sebelum pensiun atau 58 tahun nah jadi dalam memilih jalur PNS atau P3K teman-teman bisa melihat dari usia teman-teman ya kayak begitu caranya nah kemudian gajinya bagaimana gajinya untuk PNS ini juga sama diatur perundang-undangan sedangkan P3K-nya juga diatur perundang-undangan perlindungannya PNS meliputi pensiun JHT, JAMKES, JKK, JKM, dan BANHK sedangkan kalau P3K ini sama hanya saja dia berbeda dia tidak memiliki perlindungan pensiun untuk yang P3K-nya nah seperti itu kalau PNS ini ada jenjang karirnya hingga bisa menempati jabatan pemimpin utama jadi kalau PNS itu nanti dia punya kesempatan untuk menempati jabatan pemimpinan utama kalau P3K itu bisa menempati jabatan pemimpinan utama hanya jika ada penawaran ya terbuka penawaran ya itu jadi apa namanya statusnya itu di kondisi yang khusus ya kondisi yang ketika ada penawaran baru pegawai P3K itu bisa mencalonkan diri untuk menempati jabatan pemimpinan utama nah dari ketiganya dari beberapa perbedaan manajemen PNS dan P3K saya yakin teman-teman sudah punya gambaran ya kira-kira mau pilih yang mana saran saya jangan galau yang tepat untukmu adalah dirimu yang paling tahu ya teman-teman jadi selamat berjuang selamat berjuang untuk para pejuang NIPER jangan putus asa rekomendasi saya adalah yang pertama teman-teman telusuri dulu kira-kira teman-teman usianya seberapa karena PNS dan P3K ini usianya itu perbedaannya itu berbeda sekali ya kalau PNS itu tadi 18 sampai dengan 35 tahun sedangkan kalau P3K nya 20 sampai 58 tahun nah teman-teman juga harus ingat pembukaan tes ASN ini tidak setiap tahun ya ini bisa jadi tahun terakhir sebelum 5 tahun kemudian ya artinya bisa jadi ini adalah tes tes paling dekat tahunnya kemudian beberapa tahun mendatang tidak ada tes lagi siapa tahu seperti itu atau bahkan tahun ini adalah tes pembuka ya sehingga tahun 2022 masih juga ada tetap tes lagi ada dibuka tes ASN lagi kita tidak ada yang tahu karena kita tidak tahu rencana pemerintah ya teman-teman jadi teman-teman pun harus punya prepare kira-kira kalau misalnya hari ini adalah tahun ini adalah tes PNS yang paling terdekat ya sebelum 5 tahun lagi barangkali diadakan lagi PNS lagi nah ini teman-teman jangan sampai salah pilih seperti itu ya jangan sampai teman-teman salah pilih pesan aku seperti itu jadi P3K dengan PNS itu sama-sama baiknya bergantung dari kebutuhan dan minat dari teman-teman kalau aku sendiri kemarin kebetulan ambil jalur yang PNS di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan kebetulan sekarang ditugaskan di Tuban seperti itu di Mandua Tuban ya aku mengambil formasi guru teman-teman oke teman-teman itu saja yang bisa aku sampaikan semoga bermanfaat semoga dari sini nanti teman-teman udah gak galau lagi untuk menentukan mau daftar P3K atau yang PNSnya ya tetap semangat jangan lupa subscribe komen like dan sharenya karena nanti aku akan sering-sering deh untuk sharing sebelum aku menjadi PNS dan juga sesudah menjadi aku PNS itu gimana cara-caranya kemudian mungkin kalau sempat aku bakal share trik-trik bagaimana caranya menaklukkan tes PNS yang katanya di tahun 2018 kemarin itu agak horor ya jadi aku dapat pengalaman yang cukup berharga karena pernah menghadapi tes yang katanya horor itu untuk di share ke teman-teman agar teman-teman bisa lancar menghadapi tes PNS di tahun 2021 oke teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati